Lalu ada juga LPS, yang mulutnya besar, nanti kita lihat. Terus yang ketiga ada NPS, dia modelnya seperti kolit jamur, kawan-kawan. Nah, sebenarnya potensi di akuarium laut sendiri itu masih sangat besar kalau kita bicara secara bisnis. Tapi sebelum kita bicara secara bisnis, kita bicara hobi aja. Ya, sebenarnya akuarium laut ini kalau bicara di dunia perairan atau hobi air, itu sebenarnya udah paling indah ya. Mohon maaf, bukan kita membandingkan apa gimana, tapi memang keanekaragaman warna yang ada itu memang berbeda dibanding dengan jenis-jenis ikan tawar, atau mungkin bahkan aquascape sendiri. Nah, makanya saya tertarik untuk bisa punya tawar. Walaupun memang di sini kelihatan masih kelihatan ada yang coklat atau mati, memang kita masih proses belajar. Tapi kurang lebih kita sudah mulai kebayang, apa aja sih yang harus kita siapkan, apa aja yang harus kita waspadai, parameter, daily routine, atau misalkan hal-hal yang setiap hari harus kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk awal, sebenarnya bukan materi atau bukan yang lain, tapi yang paling penting adalah wawasan dulu. Artinya dengan wawasan yang cukup, kita sadar bahwa apa yang akan kita pelihara, terutama kita pelihara mahluk hidup, artinya kita harus bisa menghidupkan mereka. Kita juga harus bisa, gimana caranya berpikir, ini bisa menjadi besar, atau mungkin kalau ikan breed, atau bertelur, atau ya itu. Tapi kalau koral kan semakin besar, nanti akan kita break, lalu kita akan potong-potong lagi. Nah, jadi alam kita yang ada di Indonesia yang keanekaragaman itu sangat luas, lebih terjaga. Koral ini sih, seperti itu. Nah, kita sekarang coba masuk ke apa yang harus kita siapkan di akuarium laut. Kita bicara ekosistem akuarium air laut, artinya kita nggak bicara laut aja, atau ikan aja, atau koral aja. Tapi kita bicara ekosistem secara keseluruhan, yang mana memang dia memang bagus ketika digabung menjadi satu, itu koral abisnya. Yang pertama, kita harus jaga namanya parameter air. Jadi ketika kita memelihara akuarium, yang paling penting dijaga adalah airnya, yaitu parameter airnya. Gimana parameter air itu harus kita jaga seperti parameter yang sudah ditetapkan lah, kurang lebih seperti itu. Secara singkat, saya bisa jelaskan bahwa parameter yang harus dijaga itu kurang lebihnya ada lima. Mohon maaf, ada enam. Tujuh berarti ya. Yang pertama, suhu. Yang kedua, salinitas. Yang ketiga, kadar nitrat, kadar fosfat, kalsium, magnesium, dan alkalinity. Nah, tujuh ini parameter yang harus dijaga. Mungkin kelihatan awalnya agak menakutkan, tapi kalau kita sudah lihat hasilnya, dan memang kita tertarik, saya rasa itu bukan halannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika air sudah kita jaga, kita juga harus pikirkan gimana caranya kotoran-kotoran yang ikan hasilkan itu tidak menjadi berbahaya buat ikan atau koral itu sendiri. Yaitu caranya dengan menyiapkan filtrasi. Filtrasinya kurang lebihnya seperti ini. Di ujung sana, di dalam, di balik, di dalam itu ada namanya filter shock ya. Filter shock itu gunanya menampung kotoran-kotoran yang berbentuk kasar. Nah, setelah lewat dari namanya filter shock, kita masuk ke tabung namanya skimmer. Nah, skimmer ini fungsinya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang partikelnya ukurannya lebih halus dibanding dari yang filter shock saring. Nanti keluar dari skimmer, dia masuk ke chamber yang namanya rumah bakteri. Nah, rumah bakteri ini mengolah zat-zat atau kadar-kadar seperti amoniak, nitrit, dan nitrat agar bisa terurai menjadi nitrogen yang mana akhirnya itu tidak membahayakan untuk ikan atau koral itu sendiri. Nah, sebenarnya sih kurang lebih sesimpel itu apa namanya, apa yang harus kita siapkan secara filtrasi. Walaupun memang kalau kita bicara detail, memang cukup banyak peralatan atau hal-hal detail. Tapi kayaknya kita juga nggak cukup di satu video ini. Tapi saya mungkin, saya akan review kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya, karena namanya koral itu dia berfotosintesis, maka dia membutuhkan cahaya. Terus pertanyaannya, bisa nggak menggunakan matahari? Bisa, karena di laut pun dia hidup dengan menggunakan matahari. Hanya memang secara warna akan lebih berwarna dan kelihatan berwarna di bawah lampu yang domingannya warna biru. Nah, di sini kita ada jenis lampu yang kita pakai. Ini macam-macam lampunya, mereknya dari merek lokal sampai ke yang brand internasional juga ada. Kita juga pakai berbagai macam, sebagai bandunya lampu lokal seperti apa, lampu yang branded yang memang ditujukan untuk ekosistem laut seperti apa. Dan memang ada perbedaan-perbedaan yang dihasilkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selebihnya lagi, mungkin terlihatnya gampang ya. Cuma memang saya harus bicara lebih detail, mungkin nanti bisa dibantu Pak Robby untuk tanya gali lagi, mana yang kira-kira menurut teman-teman yang masih awam. Kira-kira apa sih yang susahnya? Karena kalau buat saya, harusnya sih mudah. Tapi memang untuk dilakukan, kita butuh yang pertama tadi, ilmu sudah jelas, yang kedua konsisten. Ketika kita misalnya sudah tahu ilmunya, tapi kita nggak konsisten, itu akan berantakan seperti contohnya yang ada di akun yang sebelah sini. Nah, ini di sini ada akropora, ujungnya tipnya agak coklat ini. Harusnya sih saya malu nih ngasih lihat ini, tapi nggak apa-apa sebagai pelajaran. Ini harusnya dia warnanya biru keungguan lebih terang. Nah, dengan kondisi ini dia artinya sakit. Tahu dari mana sakit, ya karena dia ujungnya, istilahnya namanya bentip. Nah, secara air bening, secara ikan sehat, tapi buat korang ini nggak baik. Kenapa? Karena ada kadar kalsium dan alkalinity yang tidak sesuai parameter. Nah, ini kita kemarin baru saja ganti air 40%, di mana harusnya itu tidak boleh dilakukan. Harusnya maksimal ganti air itu 10%. Maksimal ganti air 10%, supaya apa? Supaya parameter yang harus kita jaga, tadi pertama parameter yang harus stabil, maka kita nggak boleh WC lebih dari 10%. Nah, lalu kenapa ini diganti sampai 40%? Karena biotanya yang akropora khususnya sudah mulai dipindahkan, parameternya sudah mulai bisa sedikit-sedikit dirubah supaya prosesnya jadi lebih cepat. Kalau lebihnya sih begitu, Pak Robby. Kita post dulu ya.